Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kali ini kita menuju ke Keraton Sambas Nanti kita melihat peninggalan sejarah Keraton Sambas Dari gerbang jalan ke Keratonnya tidak begitu jauh Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman sekarang, kita sudah sampai di perkiran pintu masuk ke Keraton Yuk kita masuk ke halaman komplek Keraton Halaman Keratonnya sangat luas, disini biasanya setiap sore tempat anak-anak bermain Nah itu adalah Masjid Jami, masjid yang masih ada hubungan sejarah dengan Keraton Sambas Sebelum masuk ke Keraton, kita dapat melihat peninggalan tiang bendera dan meriam Saksi sejarah berdirinya Kerajaan Sambas serta perjuangan Raja-Raja zaman dahulu melawan penjajah Sekarang kita memasuki gerbang depan Keraton Sambas atau yang biasa disebut Istana Keraton ini masih berdiri megah, arsitekturnya semua menggunakan kayu Sekarang kita memasuki Istana Awadzihoe Bilah, atau bangunan utama dari komplek Keraton Sambas Ini adalah peninggalan tempat tidur Raja Sambas zaman dahulu Semua didominasi warna kuning, karena warna kuning adalah identik dengan Melayu Sambas Peninggalan sejarah ini masih terawat dengan baik Untuk memasuki bagian-bagian ruangan di Istana Kita harus izin dengan petugas yang menjaga Istana ini Ini adalah pakaian Raja-Raja zaman dahulu Kita dilarang memegang kain atau pakaian karena dikhawatirkan mengotori bagian kain-kain tersebut Tetapi kita diizinkan untuk mengambil video atau foto Ini adalah satu ruangan yang digunakan pangeran saat ini untuk menerima para tamu Pangeran Sambas saat ini adalah Pangeran Ratu Muhammad Tarhan Pewaris Kesultanan Sambas saat ini yaitu Pangeran Ratu Muhammad Tarhan Yang adalah keturunan Raja Sambas ke-18 Ini adalah foto Raja-Raja Sambas Yang terpasang di bagian istana Selain itu banyak juga peningkatan Peninggalan lainnya seperti piring, sendok gelas peninggalan Raja-Raja Sambas terdahulu Ada juga foto kegiatan Raja-Raja Sambas terdahulu Di sini juga kita jumpai beberapa cermin berukuran raksasa Saat guci besar dan payung peninggalan Raja-Raja sebelumnya Cermin itu hadiah dari Inggris Kalau guci dari Tiongkok, lalu payung yang dipegang pengawal Raja untuk melindungi Raja masih digunakan sampai sekarang Fungsi istana sebenarnya juga untuk pertemuan-pertemuan dan masih dipergunakan sampai sekarang Selain bangunan utama di komplek raton ini juga berdiri bangunan lainnya Di saat kita meninggalkan istana kembali Kita diperlihatkan tiang bendera dan peninggalan meriam puno Dan tak lupa kita juga singgah ke Masjid Jami Masjid tertua di Sambas Sejarah zaman dulu tidak mungkin bisa diulang pada zaman sekarang Karena sejarah merupakan tanda perjuangan bangsa Sisa peninggalannya harus kita jaga dengan baik Sebagai tanda bahwa kita memang sudah merdeka dan agar tidak rusak Inilah dia keraton Kesultanan Sambas Yang bernama Kesultanan Al-Wat Sihubilo Terima kasih telah menonton!